Intro Dua pelaku pencurian yang selama ini meresahkan masyarakat Bintan Timur berhasil diringkus tim reskrim Polsek Bintan Timur Kedua tersangka yakni Arianto warga kampung Lengkuas dan Ahmad Subaidi warga kampung Sukomaju akhirnya tak berkutik setelah aksi mereka kebongkar dan berakhir dijeruli besi Tidak main-main kedua pelaku saat beraksi tidak pernah memandang bulu selain rumah warga pelaku juga membobol sebuah bengkel Pelaku juga diperkirakan pemain lama bahkan Arianto masuk dalam lima laporan curhat diantaranya Kampung Jati, Kampung Wacope, Bengkel Tralis, Jalan Nusantara dan Perumahan Gunung Lengkuas Waktu kejadian ini diperkirakan mulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 Jadi atas nama Arianto ini ada 5 TKP Kampung Jati, Kampung Wacope, Bengkel Tralis, kemudian yang keempat Jalan Nusantara Yang kelima itu Perumahan Gunung Lengkuas Untuk barang buktinya ada 8 Seperti yang rekan-rekan di depan ada kompresor Kemudian Green Rack, kemudian Mason Robin, Grenda Duduk dan lain sebagainya Ini sudah ada Kemudian yang kami tetapkan tersangka yang kedua Ini tersangka kedua Ahmad Subaidi Ahmad Subaidi, pekerjaan buru alamat di Jalan Andoy Putro, Kampung Sukamaju, Keluran Batu 9 Kecamatan Tanjung Pinang Timur Ini laporan polisi dasar kami Laporan polisi di nomor 05 dan 06 Jadi ada 2 laporan polisi yang kami terbitkan Di tanggal 21 Januari 2018 Tanggal yang sama Kemudian untuk waktu kejadian Bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2018 Polisi berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil curian Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP Tentang pencurian dan pemberatan Dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Dari Bintan, Afandi Pohan, Ainews melaporkan Pohan, Ainews melaporkan Terima kasih.